Terima kasih. Namun Chris tidak mau mengulangi kesalahan di tahun-tahun sebelumnya saat tenggelam dalam kesibukan. Cukuplah pelajaran dua kali ulang tahun, di ulang tahunnya 26 Juli kemarin prioritas Chris lebih kepada keluarga, meskipun teman-teman program juga ikut merayakan. Cukuplah pelajaran dua kali ulang tahun, di 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 ulang tahun. Tahun kemarin itu aku sedang terbelunggu di suatu tempat dan hanya bisa tiup lilin antara berapa orang ya, hanya empat orang aja dan itu hanya sekian menit. Tahun yang sebelumnya lagi, aku memang ngadain acara tapi tidak ada keluarga. Semua isinya hanya teman-teman. Dan ketika gue jatuh, teman-teman itu tidak ada. Lucu nih, maka dari itu aku belajar dari pengalaman, ulang tahun lebih baik dirayakan bersama keluarga aja. Chris Hata tentu tidak mau mengulang kesalahan yang sama terperosok di lubang yang sama. Ia belajar bahwa keluarga adalah tempat paling indah di saat lelah dan di saat sakit. Hanya di rumah aja. Kita memang satu keluarga ini baru tahun ini kita saling sensitif dengan tanggal lahir masing-masing. Di tahun-tahun sebelumnya kita saling tidak tahu kapan kita berulang tahun. Ya ini secara kesadaran aja, masing-masing pihak saling mengingatkan. Chris, adikmu ulang tahun nih, tanggal segini. Siapa mah? Misalnya Sherly. Oh iya, aku ucapin. Oke, ucapin by Japri. Kurang. Ya udah, ucapin by Instagram. Tadinya kita sama sekali gak tahu. Kita gak tahu ini hari apa, ini hari apa. Kalau untuk kemarin memang dari ulang tahun mamaku, adik aku, sampai aku pun ya, tanggal 26 Juli kemarin. Kita semua lakukan di rumah. Anggaplah mamal ya, sebagai pelopor dari kita semua. Ini anak-anaknya, tiga-tiganya harus saling kasih kejutan biar secara keterikatan persaudaraan ini melekat nanti ketika kita semua udah punya anak. Semakin kita tambah usia, kita punya anak kan. Amat kakak, amat adik juga. Intensitas pertemuan ini akan semakin jarang. Tapi dengan adanya ulang tahun di masing-masing kita ini, kita jadi ketemu. Mungkin itu kali yang sengaja mama mau ciptain. Dari sekarang udah di pupuk-pupuk nih, udah diajarin. Di hari ulang tahun Chris yang ke-32, kehidupan memang sudah lebih baik. Kasus hukum sudah selesai, masa lalu sudah dikubur dalam-dalam. Karir dan harta perlahan kembali membaik. Lalu apa yang menurut Chris masih kurang di dalam hidupnya saat ini? Nggak berasa ya, maksudnya aku udah usia kepala tiga begini, masih belum punya anak. Itu doang sih, itu yang aku sedihkan. Harusnya mungkin kalau aku punya anak ya usianya udah lima tahun mungkin ya. Jadi ya apa ya, dan aku tidak punya bayangan kapan aku menikah. Sub indo by broth3rmax